Kita akan uraikan tentang kotok puasa. Kotok puasa, seperti mana maknanya kotok, artinya kita mengganti atau membayar kembali hutang puasa yang tidak sempat kita kerjakan atau ada kendala tertentu sehingga kita tidak dapat berpuasa pada waktunya. Hukum menunaikan kotok puasa Ramadan adalah wajib dengan kesepakatan para ulama, seperti mana yang Allah firmankan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Ada pun orang yang sedang sakit atau yang sedang berpergian lalu mereka tidak berpuasa, maka kewajibannya adalah berpuasa di luar bulan Ramadan sejumlah hari yang mereka tinggalkan. Ini dasar dari Al-Quran. Yang kedua, dasar dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mana yang disampaikan oleh Ibu Nda'a Aisyah Radiyallahu Anha. Beliau berkata, kunna nahidu ala ahdi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panu'maru biqada'isawm. Kami dulu wanita-wanita Madinah ketika haid, ketika kami tidak berpuasa, maka Nabi memerintahkan kami untuk mengqadok atau mengganti puasa yang kami tinggalkan di luar bulan Ramadan. Dari kedua dalil inilah kemudian, para ulama menyimpulkan bahwa mengqadok ibadah puasa yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan, hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, kapankah kita mengqadok puasa Ramadan? Apakah harus langsung dilaksanakan setelah selesai bulan Ramadan? Atau ada waktu atau durasi yang dibenarkan kepada kita untuk mengqadok puasa. Disebutkan bahwa waktu mengqadok Ramadan, yang pertama adalah ma'ada intiha'ihi ila maji'i Ramadan al-mukbil. Durasi yang diberikan oleh syariat kepada kita untuk mengqadok puasa Ramadan yang kita tinggalkan adalah sejak berakhirnya bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 2 syawal, karena pada 1 syawal kita diharamkan berpuasa, maka waktu mengqadok telah dibenarkan, kita laksanakan pada 2 syawal sampai Ramadan tahun depan. Ini waktu atau durasi yang diberikan oleh syariat. Apakah kita boleh menunda atau memperlambat mengqadok puasa Ramadan? Maka kata para ulama, kita diperbolehkan untuk menunda atau memperlambat mengqadok puasa sepanjang kita meyakini bahwa kita mampu mengqadok atau mengganti puasa pada waktu yang telah ditetapkan. Ada pun kemudian ketika kita mengqadok Ramadan, kemudian puasa tersebut belum selesai kita kodok, telah berjumpa dengan Ramadan berikutnya, maka pendapat Jumhur mengatakan, jika dia sengaja menunda-nunda mengqadok puasa, sehingga bertemu dengan Ramadan yang akan datang, maka kewajibannya selain mengqadok puasa Ramadan, juga membayar vidyah. Artinya, kewajiban yang dia perlu lakukan itu digandakan, selain mengqadok puasa, karena sengaja ditunda-tunda sampai bertemu Ramadan berikutnya, maka ada kewajiban membayar vidyah sejumlah hari yang dia tinggalkan. Ada pun pendapat ulama Hanafi, ada pun dalam pendapat ulama Hanafi, tidak ada kewajiban bagi orang yang meninggalkan ibadah puasa Ramadan selain kodok Ramadan tanpa membayar vidyah. Hadirin, Bapak-Ibu yang dimulakan Allah SWT, selanjutnya, apakah kodok puasa itu perlu dilakukan secara berturut-turut tanpa jeda, atau boleh dilakukan dengan jeda. Dalam hal ini, maka, bahwa para fukoha sepakat mengatakan bahwa sunnah hukumnya mengqadok puasa Ramadan itu dilakukan secara berturut-turut. Meskipun hal ini tidak dipersyaratkan. Jadi kalau dia mau, bisa melakukan secara berturut-turut. Jika dia mau, dia juga boleh melakukan dengan jeda atau jarak antara waktu-waktu puasa yang dia lakukan. Hal ini berdasarkan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 184-185, di mana Allah berfirman, fa'iddatun min ayya min ukhur. Hendaknya dia mengganti puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, sejumlah hari yang dia tinggalkan. Ayat ini menegaskan kepada kita tentang kewajiban kita mengqadok sejumlah hari yang ditinggalkan, bukan kewajiban untuk melakukan secara berturut-turut. Ini di antara hal penting yang perlu kita ketahui apabila kita akan mengqadok puasa Ramadan yang kita tinggalkan. Selanjutnya, hadirin yang dimulakan Allah SWT, bagaimana tentang puasa keluarga kita yang telah meninggal dunia. Apakah ahli waris boleh membayar atau berpuasa untuk keluarga yang telah meninggal dunia. Dalam hal ini setidaknya para ulama merinci pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ayyamu taqabla imkanis siyam, bahwa yang bersangkutan telah lebih dulu meninggal dunia sebelum dia memiliki kemampuan untuk mengqadok puasanya. Sebab-sebab dia terhalang dari mengqadok puasa, bisa karena sempitnya waktu, atau karena uzur berupa sakit, berpergian, atau memang karena tidak mampu berpuasa. Dalam kondisi ini, maka mayoritas para ulama mengatakan bahwa dia tidak wajib diqadok atau digantikan puasanya oleh ahli waris. Mengapa? Karena Jadi telah gugur kewajibannya, karena dia masuk kategori orang yang memang tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa. Jadi, tidak ada kewajiban untuk mengqadoknya. Jadi, kalau ada orang yang sedang sakit, atau orang yang bermusafir, dan dia wafat dalam kondisi seperti itu, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadok puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Kondisi yang kedua, Keluarga kita wafat setelah dia memiliki kemampuan atau ada waktu untuk mengqadok. Namun, tidak sempat mengqadoknya. Maka, dalam kondisi seperti ini, tidak diwajibkan pula keluarganya untuk mengqadok atau mengganti puasa Ramadannya. Bahkan, tidak sah puasa yang dilakukan oleh keluarganya menurut ulama syafi'i. Karena, orang yang seperti ini, dia seharusnya telah mampu atau bisa mengganti atau mengqadok puasa Ramadannya, tetapi dengan sengaja, tanpa ada uzur, ditunda-tunda sampai ajal datang menjemput. Ini di antara pendapat para ulama. Meskipun demikian, menurut ulama' Hanabila, meskipun sebagian besar para ulama' mengatakan bahwa orang yang meninggalkan kodok puasa, itu dengan sengaja tanpa ada uzur, maka keluarganya tidak bisa mengqadoknya. Namun, dalam pendapat ulama' Hanabilah, disunnahkan untuk keluarga mayid untuk berpuasa bagi keluarga yang telah meninggal dunia, li'annahu ahwat libaru atil mayid. Karena itu lebih utama dan lebih diharapkan untuk kebebasan dosa dari mayid yang meninggalkan kodok puasa Ramadannya. Terima kasih telah menonton!